selamat menikmati Ramadan ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan amin ya robbal alamin pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang ringan-ringan saja yaitu tentang kuda ini wayang kuda jarang setelah bosojohon atau turonggo nah ini walaupun wayang kewan atau hewan ini sangat penting di dalam pertunjukan dan jangkep-jangkepi wayang karena banyak sekali lakon ataupun adegan tambahan yang melibatkan adanya kuda misalnya di jaman maespati jadi lakon apa aja yang melibatkan kuda di jaman maespati itu ada kuda namanya Kiai Bandang Angin itu kudanya Raden Sumantri atau Pati Suwondo itu dilakon dosomuko geledek itu pada saat Sumantri ngejar dosomuko kan waktu itu dosomuko itu nyerang maespati ya karena dosomuko marah negaranya banjir karena ulahnya Harjuno Sosrobau yang triwi kromo kungkum sehingga air laut itu meluap dan ngalengkau banjir dan dosomuko nyerang maespati sentono maespati dihabiskan tinggal akhirnya perang tanding sama Pati Suwondo Bambang Sumantri dan dosomuko kualahan dan dosomuko melarikan diri dikejar sama Sumantri dengan kudanya yang namanya Kiai Bandang Angin kemudian singkat cerita Sumantri gugur digigit dosomuko yang sudah disusupi sukmane adinya Sumantri yaitu Sukrosono Sukrosono di era maha barat maaframayana ya kuda itu saja yang terkenal tapi kalau pada saat ramayana eranya Romo Wijoyo Prabu Romo enggak enggak begitu ada di lakon berubuh ngalengkau itu keretanya dosomuko itu digeret namun bukan kuda tapi buto ada yang sanggit menyebutkan itu buto ada yang menyebut macan pokoknya binatang buas bukan kuda namun keretanya Prabu Romo ditarik kuda namun kudanya tidak tidak didefinisikan dengan detil itu kemudian di era maha barata itu di lakon Sombo Juing atau Gojali Suto itu juga ada adegan yang melibatkan kuda nah disitu disebutkan bahwa Maliane Batari Dresonolo cuma untuk yang ini saya kurang begitu paham cuma saya pernah melihat dan mendengarkan langsung bahwa Maliane Batari Dresonolo yang membantu Sombo untuk ketemu Haknyonowati yang sebenarnya kakak iparnya karena kala itu Haknyonowati sudah menjadi istrinya Prabu Bumo Siti Jo itu terus yang kondang lagi yang ada kudanya yaitu lakon Bambang Kumboyono Ngejowo itu pada saat Bambang Kumboyono gak bisa nyebrang lautan dia ditolong oleh kuda sembrani yang notabene Maliane Batari Wilutomo ada yang nyebut Nilutomo Monggo ada yang nyebut Wilutomo dan akhirnya singkat cerita dengan Batari Wilutomo itu Kumboyono atau Begawan Drono yang masih muda itu peputro yang namanya Haswatomo Haswatomo itu artinya juga kuda itu Haswatomo sudah pernah kita bedah ya wayangnya seperti ini Haswatomo nah kemudian ada lagi kuda Titiane Raden Sumitro Putra Arjuna namanya Kiai Pramogari itu muncul di perang Baroto Yudho dilakukan Abimanyu Ranjab itu Sumitro itu mengendarai kuda yang namanya Kiai Pramogari kemudian Raden Abimanyu mengendarai kuda juga yang namanya Kiai Ciptawiloho itu petaringannya Raden Arjuna juga nah di pocapan tentang kereta Jolodoro dimana kereta Prabu Kresno itu ditarik empat kuda peparingan Dewo itu juga disebutkan disitu ada empat nama kuda termasuk namanya Kiai Ciptawiloho Yehe Propuspo Kiai Sukanto gitu nah jadi banyak lakon yang melibatkan itu nama-nama kuda kuda penting gitu kalau Raden Setiaki itu kalau misalnya pada saat budalan atau sebelum perang gagal itu misalnya itu kan juga ada tokoh-tokoh yang mengendarai kuda cuma sampai sekarang saya belum tahu kudanya Setiaki itu namanya siapa itu belum tahu saya terus ada lagi kuda dilakon ini Sudarsono Ketok itu era Madio jauh setelah Baroto Yudo dimana ada musuh yakso yang malih menjadi kuda dan kuda itu istilahnya apa ya seolah-olah mau diberikan sebagai hadiah kepada Raja Prabu Yudhoyono eh maaf Prabu Gendroyono itu saya kadang-kadang sering kebalik-balik era setelah Prabu Parikesit habis itu Prabu Yudhoyono Prabu Yudhoyono punya anak dua tapi istrinya beda maksudnya anak dua itu masing-masing dari istri yang beda dari Garwo Prameswari itu namanya Gendroyono yang menjadi Raja Yudhoyono dari Garwo Selir namanya Raden Sudarsono yang kelak juga menjadi Raja Yudhoyono nah itu ada musuh Balane Prabu Drowiloko itu dari negeri Moimantoko itu Njelma menjadi kuda dan kuda itu sangat nyengsemake artinya sangat membuat terpesona dan Prabu Gendroyono menaiki kuda itu dan kemudian dibandangkan sama kudanya itu dan dikejar oleh Raden Sudarsono ngejarnya juga dengan kuda juga dan singkat cerita Prabu Gendroyono berhasil diselamatkan dan kuda yang berani mbandang akhirat itu tadi rajanya itu tadi di Prawoso dihajar oleh Raden Sudarsono disitu di mulutnya dimasukin apa ya di cejeli kendali rangah dan itu kan juga ada suluan yang menceritakan itu kendali rangah singkat cerita kuda itu tewas dan beralih rupa lagi kewujud asalnya yaitu raksasa itu seputar kuda-kuda di dalam dunia pewayangan jadi kalau di era Ramayana utamanya di jaman Wanoro itu saya belum pernah melihat kok Anoman naik kuda itu ya enggak Anggoto atau Anggeni naik kuda Anilo naik kuda itu ya enggak jadi kalau Wanoro kayak gini ini ya belum pernah lihat saya kok Anoman naik kuda itu belum pernah namun yang sering itu kalau di Bolo Tengen istilahnya itu yang sering naik kuda itu setiaki oh iya warna kuda macam-macam ini hitam ada yang warna putih warna keemasan monggo itu itu selera cuma biasanya kalau kuda-kuda yang sifatnya kuda wanita kayak Mahaliane petari Dresonolo sama petari Wilutomo atau Nilutomo jangan pakai kuda hitam bisa pakai kuda yang putih atau kuda yang warnanya terang warna-warna kuning gitu jadi kalau di Bolo Tengen itu yang biasa naik kuda itu ya setiaki ini pada saat adegan naik kuda itu disebut kapalan kapal kapal itu menurut saya yang apa ya yang saya pahami mohon maaf artinya itu kendaraan kapal jadi dulu karena alat transportasi kendaraan itu di darat dan umumnya pakai kuda maka kuda disebut juga kapal nah muncul berikutnya kendaraan di laut ya itu orang juga nggak bisa nyebut kuda nyebutnya ya kapal laut tetap aja kapal tetap ada namun ditambahi digunakannya di daerah mana laut kapal laut kemudian yang mabur atau yang terbang itu disebut kapal terbang itu jadi kapal itu kendaraan kalau sekarang seolah-olah kalau kapal itu identik hanya dengan alat transportasi di perairan di laut itu padahal kapal itu ya kendaraan kuda ini terus samanya di dalam dunia sains fisika misalnya dulu orang mengukur daya atau mengukur kekuatan itu dengan ukuran kekuatannya kuda maka ada satuan daya itu horsepower HP gitu jadi kalau di motor listrik ataupun apa itu dayanya berapa oh sekian HP oh sekian HP bisa dikonversi menjadi kilowatt misalnya tinggal dikalikan faktornya berapa 0,7 sekian gitu ya ketemu gitu sekian HP berarti ekivalen dengan sekian watt kayak gitu jadi sama jadi kuda banyak menjadi satu acuan jadi kalau adegan naik kuda kapalan ya umumnya gini ya ini sudah ini terus kapalan itu bolotongan gini kalau yang kiwa swatomo ini ya sah naik kuda juga umumnya dan di negeri ngastino itu aswatomo itu dikenal sebagai pawangnya kuda gitu ya demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang mungkin salah atau kurang tepat dan menjadikan kurang berkenan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati